Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ta'ad. Dalam hidup ini tentu kita akan melewati berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Dan itu adalah sesuatu hal yang pasti. Sesuatu hal yang merupakan kenisjayaan akan dilewati oleh setiap orang. Setiap orang punya masalah dalam kehidupan ini. Akan tetapi yang berbeda adalah cara menyikapi terhadap persoalan-persoalan dalam kehidupan tersebut. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW orang-orang yang beriman itu semua urusan dan semua perkaranya adalah baik. Jika dia tertimpa satu kenikmatan atau jika dia diberikan satu kenikmatan oleh Allah SWT. Lalu kemudian dia bersyukur atas kenikmatan tersebut. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Dan sebaliknya jika dia tertimpa satu ujian, satu musibah. Dan kemudian dia bersabar dengannya. Maka itu pun adalah kebaikan untuknya. Semua kehidupannya adalah merupakan kebaikan. Itu adalah orang-orang yang beriman. Dia akan merasakan semua kehidupannya adalah merupakan kebaikan di sisi Allah SWT. Ketika dia mendapatkan musibah, dia menjadi hamba yang bersyukur atas. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia menjadi hamba yang bersyukur atas kenikmatan tersebut. Dia bersyukur dengan lisannya. Dia bersyukur dengan hatinya. Dia bersyukur dengan anggota badannya. Maka itu adalah kebaikan untuknya. Dituliskan sebagai kebaikan untuknya di sisi Allah SWT. Dan jika dia tertimpa musibah, maka dia pun bersabar atas musibah ujian tersebut. Maka itu pun menjadi pahala kebaikan untuknya di sisi Allah SWT. Sungguh aneh perkara orang-orang yang beriman itu. Dan ini tidak didapatkan, kata Nabi SAW. Dan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah SWT? Selalu perbaiki keimanan kita kepada Allah SWT. Selalu perbaharui keimanan kita kepada Allah SWT. Karena keimanan itu bisa saja berkarat sebagaimana besi berkarat. Jika kita tidak membersihkannya, kita tidak memperbaharuinya, memperbaikinya, maka berbahaya keimanan kita. Allahu Akbar. Dan juga, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga keimanan ini. Ya Allah, tidak ada harta yang paling berharga, yang engkau berikan kepada kami, kecuali keimanan dan keislaman ini, Ya Allah. Jaga keimanan dan keislaman ini, Ya Allah. Jaga untuk kami, Ya Allah. Hingga kami berjumpa denganmu, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, kecuali benar-benar dalam keadaan Muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, dalam keadaan beriman, dan tidak menyekutukan Allah SWT. Subhanallah. Nikmat Allah SWT begitu banyak. Dan kita dengan nikmat tersebut, berharap kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat itu, dan menjadi hamba yang bisa melatih diri untuk bersabar atas segala ujian, musibah, yang Allah SWT berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi a'ala kubihah. Warakulullah wafikum.